Sorotan berikutnya saudara, polisi memastikan Dewara Putri caleg DPR yang terlibat kasus pembunuhan cinta segitiga di Bukur, Jawa Barat merupakan otak pelaku pembunuhan. Dari keterangan yang didapat polisi dari part tersangka, pelaku Dewara Putri selalu meminta kekasihnya untuk membunuh korban. Dari keterangan itu dipastikan Dewara merupakan otak pelaku pembunuhan. Hasil pemeriksaan para tersangka bahwa pembunuhan ini berawal dari permintaan DP kepada DA, yang dimana kondisinya adalah DP cemburu terhadap korban. Dari situlah kita mengetahui bahwa otak pembunuhan sebenarnya adalah DP yang selalu meminta kepada kita untuk menghilangkan korban. Di hadapan polisi, Dewara Putri mengaku menyesal telah membunuh korban Indriana Dewi Kasaputri. Dewara juga meminta maaf pada korban dan keluarga korban. Buka tersenyum, Mbak. Menyesal, itulah kata-kata yang diucapkan Dewara Putri, seorang caleg dari Partai Garuda yang kini jadi tersangka kasus pembunuhan terlatar belakang Cinta Segitiga di Bogor, Jawa Barat. Tersangka nekat meminta kekasihnya menghabisi nyawa korban sebagai syarat untuk merajut kembali asmara mereka. Usai melakukan pembunuhan, para pelaku sempat mengambil harta benda milik korban, kemudian dicual. Uang hasil penjualan dibagi-bagikan untuk tiga pelaku. KDP dan tersangka DA mengambil barang berharga milik korban, yaitu jam tangan rolek yang dipakai korban, tas LV, dan dompet korban. Kemudian tersangka DP menjual barang-barang tersebut, dan uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada tersangka DA dan eksekutor tersangka MR. Polisi menyampaikan tersangka otak pelaku pembunuhan Indriana, yakni Devara Putri, merupakan seorang caleg DPR yang ikut kontestasi pemilu dari Partai Garuda. Merespon status kadernya yang kini jadi tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana, Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menegaskan, Devara Putri kini sudah dipecat. Kasus tersebut tentu kami sesali ya, dan hal itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pelaku yang kebetulan caleg Partai Garuda, tentu secara aturan partai, beliau tidak lagi menjadi anggota Partai Garuda. Harapan kami agar kasus ini dapat diselesaikan segera, dan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Di kasus pembunuhan berencana berlatar belakang Cinta Segitiga, polisi sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari otak pembunuhan hingga eksekutor. Atas perbuatannya, ketika anak ini terancam, maksimal hukuman mati. Selamat petang, Mbak Liza. Baik, Mbak Liza, dari sisi psikologi, apa yang jadi pemicu seseorang ini nekat merencanakan pembunuhan? Sebenarnya kalau kita berbicara pelaku agresif yang sangat ekstrim untuk melakukan pelaku keterasan, itu sektornya banyak selalu. Pertama, bisa ada faktor biologis, genetika. Apakah memang secara biologis dan genetika, dia ada keturunan yang juga melakukan perilaku keterasan. Kemudian apakah secara hormon, neurotransmitter, ada yang tidak balance. Kemudian juga amidalanya, bagian otak yang mengatur emosi itu tidak bisa dikelola, diregulasi dengan baik, sehingga bagian otak yang mengatur logisa dan analisa itu mati istilahnya, tidak berjalan. Kemudian ada faktor psikologis juga. Apakah memang ada trauma-trauma masa lalu? Apakah kemudian, bisa saja, dia juga pernah melalami kasus keterasan seperti itu, sehingga ada marah tersendiri yang kemudian harus dilantiakan. Ada juga yang namanya sosioekologi, bagaimana kehidupan sosial ekologinya dia, kemudian juga informenya, lingkungannya, ada pengaruh-pengaruh seperti itu, ada terlibat juga berpengaruh mungkin dari kecil. Katakan mereka terbiasa untuk mendapatkan apa yang mereka lalu, dan kalau tidak dapat, pakai keterasan saja. Eh, akhirnya dapat. Itu sesuatu yang terus berulau hingga dengan saat ini. Termasuk, tentu saja, eksposur-exposur berita berkaitan dengan keterasan yang seringkali tanpa kita sadari. Itu memperlaruhkan mereka yang secara psikologi selama, dan kemudian terkelaruh untuk melakukan hal yang selama. Oke, Mbak Lisa ini kan otak pelakunya caleg DPR, Mbak. Bukan main-main. Tentu dia secara psikologi bisa dibilang matang dan siap mengabdi pada masyarakat, tapi ternyata melakukan hal yang nekat. Bagaimana Anda sebagai ahli psikologi melihat hal yang seperti ini terjadi, Mbak? Sebenarnya kalau kita berbicara, seseorang dengan posisi seperti caleg DPR ya, dia kan tidak menjamin bahwa dia secara mental itu satu. Yang kedua, apakah dia memang secara psikologi bisa melolak emosi logikanya, lalukannya, dan kemudian membuat keputusan yang baik dan benar, sesuai dengan statusnya dia, itu sebenarnya tidak berjalan lurus. Oke, ini bukan hanya satu yang, tapi ada tiga pelaku, Mbak Lisa. Bagaimana Anda bisa melihat, kok bisa satu sama lain ini menyetujui perbuatan pembunuhan berencana yang jelas-jelas konsekuensinya hukuman mati ancamannya, Mbak Lisa? Ya, saya rasa ini ada pembunuhan, masih berbeda-beda ya, kalau saya ya. Mungkin ya eksportor itu karena dihubungannya uang, berarti kan ada sosial ekorongan saja yang lalu yang uruskan uang tersebut, sehingga daripada berjuang populasi lokal kekerjaan yang baik dan benar, jadi menjalankan sementara. Seolah dia ya, kalau dua pekat pelakunya juga merasa mungkin tertawa, kemudian kembali lagi, terus daripada mendiskusikan yang baik-baik di jalan ke atas juga. Begitu pula dengan pelaku yang satu lagi, yang lantan pasaran tersebut. Jadi kalau saya rasa, salah satu yang kalau kita mencari benar-benarannya, benar-benarannya adalah merasakan sama-sama mencari jalan tindas bukan satu koalisi. Nah, ini yang sebenarnya lebih menurut menjadi fokus penatian untuk anak dan remaja tersebut, yang juga orang dewasa. Seringnya, dalam kondisi hidup pasaran yang sudah salah telupetan, kita tuh sering mencari jalan-jalan tindas yang pada akhirnya sebenarnya tidak tindas juga dan bahkan tidak memulai penelitian. Oke, terima kasih untuk pandangannya ahli psikologi. Liza Mareli Japri terkait dengan kasus pembunuhan berencana berlatar belakang cinta segitiga. Terima kasih, Mbak Liza. Terima kasih.